5 orang pelaku pembubaran dan perusahaan forum diskusi kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024, akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi. 5 orang ini memiliki perannya masing-masing, yakni F.E.K. sebagai koordinator lapangan aksi, G.W. orang yang masuk ke tempat seminar dan melakukan perusahaan, J.J.L.W. dan M.D.M. memubarkan dan merusak tempat dengan mencabut baliho dan sebagainya. Sementara itu untuk motif para pelaku melakukan hal anarkis tersebut masih didalami dan diinvestigasi oleh kepolisian. Tidak hanya para pelaku, Polda Metro Jaya juga memeriksa 11 orang anggotanya, serta sekuriti dan manajer hotel terkait standar operasi prosedur atau SOP, kemudian tahapan apa yang dilakukan, dan sebagainya. Sebelumnya, sekelompok orang yang melakukan pembubaran dan perusahaan properti ini dengan mengatasnamakan Diaspora dan menilai forum tersebut tidak berizin dan dapat memucah belah persatuan. Mengenai hal ini, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi karena hal tersebut melanggar hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan mengumumkakan pendapat sesuai yang keteradalam undang-undang. Kompong gaman ekspresi Berserikat, berpendapat, sudah dilakukan oleh kekuasaan melalui tangan-tangan preman berbayar Soalnya kalau bukan oleh kekuasaan, ya oleh siapa lagi yang bisa melakukan langkah-langkah seseronok ini, senora ini. Kalau rakyat biasa nggak mungkin bisa melakukan, pasti ada tangan-tangan. Tangan siapa yang paling bisa melakukan ini secara logika kalau dalam sudut pandang roki gerung, ya kekuasaan. Dan netizen seperti biasa selalu menjadi pahlawan dalam berbagai kasus yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan itu. Tunggu sampai si Boncel ini nyanyi, siapa yang suruh, apa motifnya, siapa bos besar yang perintah. Kawal sampai tuntas. Langsung hitungan jam didapati informasi ini. Oh di bawah perintah si Anu, coba kita lihat videonya. Nah ini video yang dijadikan thumbnail. Nah ini sebelah kanan, dia sedang berbicara dengan rekan-nya. Seperti yang sedang memberikan arahan. Kamera digeser ke sebelah kiri, disitu ada lombong parti Golkar. Nah ini jelas sekali, ini acaranya Golkar. Ya mungkin Rapimnas kemarin, yang akhirnya memilih Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Apa hubungannya F.E.K. ini dengan Bahlil? Ini tugas polisi untuk mencari tahu. Polisi harus bisa menemukan titik pertemuan ini antara F.E.K., Bahlil, dan atasannya Bahlil. Kan begitu. Nah muliono, muliono. Nah kemudian sahabat SJT, ini perlu kita sampaikan juga. Dari kamu masih aman gak? Benar-benar Bahlil. Siapa si Anu itu? Ya si Anu itu. Jangan langsung dijawab Bahlil. Eh Bahlil. Jangan langsung dijawab Bahlil. Tapi ya itu tugas polisi. Tapi kita kawal. Ini partai warisan orde baru ini. Dan dia berkuasa selama 32 tahun. Golkar, luar biasa ya. Seiring dengan kekuasaan. Seiring, ini apa ini? Loh, kok jadi ada gambar ini ya? Ini siapa sih? Kok jadi ada di sini ya? Saya gak kenal ini. Mirip siapa ya? Eh, udahlah. Wah, ini Raja Jawa. Kalau ini saya tahu. Ini Bahlil. Sedang dipoto. Di sampingnya ada minuman keras mahal. Wiski apalah begitu ya. Coba kita zoom. FEX ini yang paling kanan. Yang lain pakai seragam. Saya gak tahu ya. Tapi kalau di Golkar. Kemudian ada seragam loreng-loreng begini. Biasanya itu pemuda Pancasila. Tapi walau alam. Saya belum bisa memastikan karena tidak bisa lihat dari dekat. Dan di kumpulan orang-orang berseragam. Kemudian ada orang yang tak berseragam. Biasanya itu koordinatornya. Itu pimpinannya, itu ketuanya, itu yang ngaturnya. Biasanya begitu. Nah, kita lihat yang lain berseragam. Yang ini pakai baju patik. F-E-K ini ya. Bukan F-E-E. F-E-K. Seperti sedang berbicara di rekam. Apa sambil memvideokan sesuatu tidak jelas juga. Tapi yang pasti, dia ada di lokasi Rapimnas. Rapimnas Partai Golkar. Berarti kemarin-kemarin tuh yang pas Bahlil kepilih itu ya. Nah, siapanya Bahlil ini nih. Bahlil siapanya Mulyono. Hati-hati Raja Jawa ini. Jangan main-main ini. Kata Bahlil ya. Oh, jadi ketika kita mendengar perintah langsung dari atas itu dari sini gitu. Nah, kita jangan ambil lulu kesimpulan. Tapi, sebagai sebuah analisa ala-ala rakyat jelata, ala-ala netizen ya boleh lah. Oh, langsung perintah dari si Anu. Panah. Yang satu lagi untuk menegaskan di sebelah kiri itu ada logo Golkar. Kalau yang lain kan kuning-kuning-kuning, ini Golkar. Jadi ini clear, ini di acara Rapimnas ya. Tampaknya Rapimnas. Oke. Jadi, ketika kita mendengar dia, Hati-hati jangan main fisik. Ini perintah langsung dari atas. Nah, dari atas itu dari siapa tuh atas itu? Dari Bahlil. Atau dari salah satu dari pembina Golkar. Walau alam. Ya, kita jangan dulu ambil kesimpulan. Tapi, kalau kita runut. Kalau kita runut nih, dari berita-berita hari ini. Ini Mas Pius sudah mulai menampilkan mem. Sampahnya Mulyono ini. Kemudian... Kemudian... Ketika mereka semakin jumawa, ketika mereka semakin menyombongkan diri, maka ini saatnya detik-detik kejatuhan mereka semakin dekat. Terutama kasus ini. Kasus... Mengobrak-abrik orang-orang tokoh-tokoh nasional sedang berdiskusi. Kemudian bocor beberapa kalimat yang menjadi tanda bahwa dia ada koneksi dengan kekuasaan. Maka ini semakin menekati. Lihat saja, semakin menekati ini. Apakah memang langganan rezim untuk menakuti-nakuti rakyatnya? Kalau rezim ini lemah, maka yang dia bisa lakukan adalah mengintimidasi. Ya, lemah itu artinya dia gagal dalam ekonomi, dia tidak membuat pedemokrasi sehat, dan seterusnya. Ya, pasti yang dilakukan itu. Arahnya ke Bahlil. Kalau Bahlil... Indikatornya juga kan jelas, kita lihat. Jangan macam-macam sama Raja Jawa. Kita harus... Artinya dia harus manut betul-betul. Ketika pengaruh Jokowi semakin berkurang, tentu kita tahu. Ketum-ketum partai yang lain sudah mulai mengambil jarak dari Jokowi. Kecuali Golkar dengan Bahlilnya. Kenapa? Karena Bahlil jadi ketua Golkar. Karena Jokowi. Itu kita ketahui bersama. Pulangkan ke kampungnya. Berharap pada polisi. Ngimpi. Ya, makanya kita berharapnya kepada Allah SWT ya, Pak Muhammad Siddiq. Kita berharap kepada Allah SWT. Kemudian tidak cukup kita hanya berharap. Kemudian kita berupaya terus mengawal ini. Kita berisikan terus di media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.